Polisi ungkap penyebab kecelakaan tunggal di lorong flyover Simpang 8, Padang Pajang, Sumatera Barat pada minggu 30 Januari 2022 lalu. Diketahui insiden ini dipicu saat pengemudi bus Sipirok Nauli mengambil jalur yang salah dan mengemudi dengan kecepatan tinggi hingga terjadi laka tersebut. Akibat kejadian ini belasan orang mengalami luka ringan dan bus ringsep pada bagian atap. Dikutip dari tribunews.com pada Senin 31 Januari 2022, Kabit Humas Polda, Sumatera Barat, Kombespol Stefanus Satake Bayu Stianto menyampaikan penyebab laka tersebut. Dia mengatakan bus antarkota antarprovinsi tersebut bernomor polisi BB7626LH. Diketahui bus tersebut dikemudikan oleh seorang supir bernama Manalu, 33 tahun dari arah Bukit Tinggi. Kemudian ketika sampai di lokasi kejadian, Manalu ternyata tidak mengetahui rute jalan tersebut. Selain itu, pada saat kejadian, Manalu mengambil jalur yang salah dan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Akibatnya bus yang dikemudikan Manalu tersebut menabrak dinding lorong flyover. Sedangkan flyover hanya bisa dilalui oleh kendaraan dengan tinggi maksimal 2,2 meter. Atas kejadian ini, bus terbelah menjadi 2 dan 17 orang penumpang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Sementara itu, Satake mengimbau para supir untuk lebih berhati-hati. Selain itu, patuh mengikuti rambu-rambu lalu lintas agar nantinya tidak salah jalur. Sebagai informasi, para korban telah dilarikan ke rumah sakit setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!